Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam temen-temen ceritanya malam ini enggak loh temen-temen mau nyari durian kok lah hujan hujan dari apa ya dari sore setiap sore tuh hujan terus tepot temen-temen udah gitu dari kemarin itu udah mungkin setelah saya live itu ya itu sinyalnya hilang nggak ada sinyal ini dari kemarin itu nggak nge-live nggak bikin konten udah hujan enggak ada sinyal pula eh jadi hari ini malam ini menikmati hujan guys Oh kita sepuluh menikmati hujan dulu ini hujannya tuh awet banget dengan hari jam berapa ya dia punya abis maghrib lah habis maghrib hujan itu awet banget mungkin di tempat kalian Bagaimana temen-temen apakah hujan terus juga atau panas atau panas hujan kalau di sini itu hujan hujannya itu setiap sore setiap sore tapi selepas mabit terus sampai pagi dong-temen kalau hujan di sini selama hujannya ya ini merintik terus pokoknya mobil kopi tapi mau nyari kopi dulu kalau ngongkrong dulu guys bau temen-temen Hai semuanya Hai semuanya nongkrong depan pintu ngadem ini dari ada pertanyaan dari Pak siapa ya tadi ya kalau dirumia alam teknik dia ceritanya itu punya burung murai balak ya cuman digantang itu cuma gaya tok nggak mau luar materi ataupun isiannya gaya doang maco-maco tapi enggak bunyi teman-teman enggak bunyi bikin cuma enggak tahu juga sih cuaca di sana itu bagaimana atau panas atau gimana Surabaya sih kalau menu karunia alam teh begini Surabaya ini biasanya kalau burung-burung kayak gitu itu balak yang pertama tuh Medan paling mudah diri dirawat ya menurut saya pribadi loh Medan yang kedua balak Hai terus yang ketiga Bordan itu yang tersulit rawan mental Hai cuman kalau gampang mudah gacornya itu Bordan teman-teman kalau ngomong mudah gacor itu Bordan kalau menurut saya pribadi sih cuman kalau balak ini dia itu cenderung rata-rata ini burungnya ini kayak kalau balak ini dia itu cenderung rata-rata ini burungnya ini kayak aktif aktif balak ini balak terus Bordan keaktif dulu pokoknya kalau nggak bisa ngontrol jatuh mental ataupun daya emosinya itu gampang selalu tinggi lah selalu tinggi ataupun galak dirimu tautanya gimana hindari tempat panas enggak kantor tim perikan foto ya dan kalau bisa seminggu itu itu dua kali mandi malam ini malu semuanya dua kali berhubung agresif itu untuk murai batu yang terbatu atau pengkacor yang setambah gom itu memang kalau menurut saya pribadi itu saran saya sih sering mandi malam ya mungkin seminggu dua kali minimal ya tapi sangat kondisi kalau kayak di sini kan hujan terus ya hujan tapi kalau umur saya sendiri sih kalau memang hujan terus itu enggak berarti dingin tidak berarti dingin yang penting burung itu di dalam ya kan memang mau mandi-mandikan enggak masalah yang penting jangan sampai telat kayak ekstrak keping jangkriknya itu enggak telat berarti pulak jahat dan sebelum dimandikan itu perlu dina teman-teman dikasih esofobie jelajah temen-temen buat temen-temen buka hijau yang lagi pada trouble mohon sabar ya mimpi dengan konten kalau satu temen-temen yang penting saling support jangan lupa di like di sejarah videonya saling membantu aja lah intinya tuh saling membantu silahkan kalau memang ada pertanyaan di kolom komentar ya kan kalau temen-temen yang lain mungkin enggak ada kendala ataupun pernah bisa mengalami yang bisa saling bantu itu itu bagus nih kayak gitu karena gini sekarang ini mungkin ya mungkin di daerah mungkin kayak Jawa khususnya mungkin kan memang lagi ibaratnya abis tahun baru istilahnya gitu udah betul-betul udah mau lebaran ya kan pastikan pada restart semua yang ada yang restart ini apa ya rata-rata itu kalau habis tahun baru uang dihabis-habis ini pas tahun baru tidak terlalu terjadi uang dihabis-habis ini habis tahun baru pada pusing itu yang lagi ada masalah ya sabar bisa sabar kelas semoga masalahnya itu tetap teratasi minta-rata ini kayak temenku yang kemarin ikut ngelep itu juga kasihan sama dia ya terbasalah sih sedikit tak ceritain nggak usah kasihan ini yaitu eh istrinya itu ngirim surat cinta lewat pengadilan semoga semoga enggak 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 terkepanjangan intinya yang terbaik apalagi ini gak mau kuasa udah mau baran akan memberi saran memang kalau memang enggak bisa diatasi ya pengennya sepulang pulang dulu ketemu diobrolin sama keluarganya cuman serba salah lah temennya ya mungkin ada yang senasib sama kamu saya sekarang ini intinya kalau sudah begitu udah udah gimana ya menurut saya terbatu udah nggak bisa ngomong apa-apa yang jelasnya cuma menyarankan ya jadi pikir-pikir lagi ini seperti itu pasalah karena kalau saya tiba juga melewati masa-masa itu semuanya ya enggak 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 bisa memaksakan itu tergantung dari dirinya sendiri semoga keputusannya diambil itu yang terbaik begitu kami temen cuca hijau ada masalah apa sekarang nanti silahkan tinggalkan pertanyaan ataupun kritik dan saran juga komentar teman-teman ya nanti misalnya untuk bikin konten-konten khusus lah dari kemarin itu enggak ada sinyal aku mau live itu juga bisa tapi sinyalnya ini pun enggak tahu ini nanti coba tak apa kemarin aku udah bikin konten cuman apa tuh gagal terus enggak bisa naik intanya nggak aku terus tadi nyoba foto bikin video shot coba ya karena mungkin kecil ya kecil memorinya jadi cepet masuk cuman kalau konten itu agak gede menurut di atas 1 giga ya makanya agak-agak lama udah gitu soalnya itu kalau udah separuh itu hilang jaringan gagal enggak kayak upload ataupun download bisa diteruskan kalau upload itu jadi kalau pas lagi naik itu enggak boleh hilang jaringan kalau hilang jaringan itu gagal harus nilai lagi temen-temen makanya repotnya tuh kayak gitu lebih konten ataupun upload video yang berkapasitas saat itu seperti itu oke sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan ataupun masukannya saya bisa utarakan oke temen-temen sarang untuk temen-temen yang jelas tetap semangat kabar ikhlas sepatunya temen-temen ya saya lagi nikmatin hujan ini malam-malam deh nikmatin hujan malam-malam teruntuk-teruntuk mau kali nampan kayak gini lemnya makanya kalau yang apa ya jadi cerita panjang lebar surhat sedikit ya hehehe kalau di sini ini gini ini temen-temen kita itu udah jauh dari keramean jauh dari keluarga namanya juga bisa dibilang itu yang disini masih kampung banget nggak tahu apa-apa sulit ya kalau ngomongin cari uang ya kalau di Kalimantan ini menurut saya pribadi selama dia mau bergerak mau kerja kalau buat makan pokok adalah lah pasti enggak kayak di Jawa ya enggak sulit cari kerja yang jelas semangat temen-temennya di Jawa dia sabar semangat ikhlas waktunya Oke sementara gitu dulu video dari saya jangan lupa di like yang belum subscribe silakan subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat beristirahat